Informasi lainnya saudara, pajak hiburan yang ditetapkan pemerintah menuai kritikan dari pengacara kondang yang juga memiliki sejumlah bisnis hiburan di Bali, Hotman Paris menyuarakan penolakan penerapan pajak hiburan 40 hingga 75 persen. Hotman Paris mengatakan penerapan pajak hiburan tidak logis dan tertinggi di dunia. Hotman berharap Presiden Jokowi Dodo dapat menunda penerapan pajak hiburan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU. Selain itu, seluruh jasa layanan hiburan juga harus melakukan pengajuan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Pajak hiburan dipungut oleh pemerintah kabupaten kota dan dibayarkan oleh konsumen atas barang atau jasa tertentu. Undang-undang sama sekali tidak ada alasan besisnya yang logis sama sekali. Karena apa? Itu pajak tertinggi di dunia. Tidak ada negara dimanapun di dunia yang pajak hiburannya adalah 75 persen. Apalagi ini menyangkut kehidupan rakyat bawah. Misalnya SPA. SPA itu kan untuk kalangan UMKM, kalangan ekonomi kecil. Yang mereka tidak pernah praktis, mereka tidak pernah menikmati manfaat pajak selama hidupnya, selama berbisnis. Sementara itu, selebritas sekaligus pemilik tempat hiburan Inul Vista, yakni Inul Daratista, juga memprotes pajak hiburan yang naik hingga 75 persen. Dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, Inul bercerita saat ini kondisi karaoke keluarga miliknya sepi, bahkan di akhir pekan. Dalam unggahannya, Inul meminta pemerintah untuk membedakan izin dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan klub malam. Mengingat dari sisi pendapatan keduanya sangat jauh berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai ada gelombang kesulitan yang diakitasi. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai jumpa.